selamat menikmati anak-anak silahkan persiapkan buku bukunya terutama buku LKS halaman 45 sampai halaman 46 baik untuk mempastikan waktu silahkan saksikan slide berikut ini ada pun ciri velter berata ciri tubuh velter berata yang pertama yaitu simetris bilateral dengan kebagian tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor namun ada pula anggota yang tidak berleher maupun tidak berekor yang kedua karena dia hewan bertulang belakang susunan ruas tulang belakangnya kita kenal dengan istilah kolumna vertebralis dan memiliki otak di dalam kranium atau tulang tengkorak kemudian memurcayai raka dalam atau endoskreton dengan ruas tulang belakang sebagai kerangka penguat tubuh serta melekatnya otak-otak kerangka kemudian kulit yang terdiri atas epidermis yaitu bagian kulit yang paling luar dan dermis bagian kulit yang paling dalam vertebralis terdiri atas dua superkelas yaitu kelas viscus yang dibagi menjadi empat yaitu kelas agnata atau cyclostomata pelakodermi cronbri gts dan ostei gts superkelas yang kedua yaitu tetrapoda dibagi menjadi empat kelas yaitu amfibi reptil aves dan mamalia baik kita akan membahas yang pertama kali yaitu superkelas yaitu kelas viscus atau kita sering menyebutnya dengan kelas ikan habitat di air suhu tubuhnya berdarah dingin atau isilah biologinya adalah poikiloterm respirasinya menggunakan imsang dan reproduksinya seksual melalui pertawinan menghasilkan telur atau ovipar secara eksternal di luar tubuh induknya kulit atau cutis terdiri atas dermis dan epidermis dan umumnya bersisik di sepanjang sisinya terdapat titik perasa atau burat sisi yang tujuannya untuk mengetahui arus dan tekanan dalam air dengan alat geraknya berupa sirip rangka dalamnya terdiri atas tulang rawan atau tulang sejati memiliki sepasang tulang rahang kecuali kelas agnata yaitu ikan yang tak berahang berikut klasifikasi beserta gambar super kelas biskes yang pertama agnata contohnya adalah ikan lampre yang kedua pelakodermi jenis ikan purba bentuknya sangat menyeramkan yang ketiga adalah kondri cts contohnya adalah ikan pari yaitu struktur tulangnya yang kita kenal dengan tulang rawan berikutnya ostei cts memiliki tulang sejati diwakili oleh ikan bandeng berikutnya kita masuk ke super kelas tetapoda yang pertama angkibi cirinya yaitu sama kayak ikan berdarah dingin kemudian kulitnya lembak berlendir tujuannya untuk bernapas kemudian warna kulitnya bermacam-macam karena adanya pigment di dalam dermisnya berada tepat di bawah epidermis kemudian hidup di dua alam mengalami proses metamorfosis reproduksinya bertelur serta pembuahan eksternal dan tubuhnya terdiri atas kepala dan badan atau kepala badan dan ekor berikut klasifikasinya yang pertama yaitu klasifikasi ordo alura jenis yang tidak berekor contohnya adalah katak sawah yang kedua ordo urodela berekor contohnya adalah salaman dermacan yang ketiga yaitu ordo apoda tidak berkaki yaitu contohnya adalah salaman bercacing kita masuk klasifikasi yang kedua tetrapoda yaitu reptilia tubuhnya ada kepala leher badan dan ekor kulitnya kering bersisik terbuat dari zat tanduk yang berfungsi untuk mencegah dehidrasi ketika udara kering kemudian hewan ini poikiroterem hidupnya melata bernapas dengan paru-paru reproduksinya bertelur serta pembuahan internal artinya pembuahnya di dalam tubuh hidupnya kemudian telurnya ada amnion yaitu membran yang dapat melindungi embryo klasifikasi reptil yang pertama ordo rinsosephalia contohnya adalah tuatara seperti iguana yang kedua adalah ordo celonia testudinata contohnya adalah cura-cura dan penyu yang ketiga adalah ordo ordo prokodila buaya aligator dan yang keempat adalah ordo skuamata rombongan komodo adal cicak dan pelar diwakili gambarnya oleh komodo hewan khas indonesia berikutnya yang ketiga superkelas dari tetap pedang yaitu aves kelas aves cirinya yaitu suhu badan homoeterum kebalikan dari tiga sebelumnya berarti suhu badan ini tetap tidak berubah-ubah kemudian tubuhnya berbulu yang melindungi tubuh dan bulu yang untuk sayap digunakan untuk terbang kemudian tulangnya berongga sehingga ringat kemudian berkembang diak secara kofipah bertelur dan pembuahannya internal dengan telur bercangkang dan memiliki kuning telur kemudian bernapas dengan paru-paru dan punya kundi-kundi udara untuk membantunya saat terbang ada pun klasifikasi aves yang pertama adalah Ordo Paseri Formes atau Tengger jenisnya adalah contohnya diwakili adalah Jalak Bali dan Kakak Tua yang ini adalah Jalak Bali dan ini adalah bulung Kakak Tua berikutnya Ordo Spanish Spanish G Formes atau tidak dapat terbang contohnya adalah Pingwin yang hidup di Kutub berikutnya yang ketiga yaitu Ordo Struthione Formes Struthione Formes atau burung unta yang banyak hidup di hutan Afrika yang keempat mungkin Anda tahu ini bangsa ini adalah Ordo Gali Formes yaitu contoh ayam kampung terakhir super kelas Cedrapoda yaitu kelas Mamalia Mamalia ini ciri khasnya yaitu memiliki kelenjar susu untuk jenis betinanya terdapat di daerah perut atau dada kemudian tubuhnya tertutup oleh rambut yang fungsinya sebagai insurasi memperlambat protokaran panas dengan lingkungan kemudian juga sebagai indera peraba yang terdapat pada kumis sebagai pelindung dari kesekan makusinam makahari dan sebagai penyamar atau pertahanan untuk diminggir bangsa dan sebagai penciri kelang ada pun klasifikasi Mamalia terdiri dari dua subkelas yang pertama subkelas proteria dengan ordonya adalah monotremata contohnya adalah hewan platipus dimana hewan ini sudah langka ya adanya di hutan tropis di Amazon subkelas yang kedua yaitu subkelas teria dengan ordo yang pertama yaitu ordo carnivora pemakan daging diwakili oleh serigala yang kedua rodensia hewan pengerat diwakili oleh tikus yang ketiga ordo cetasea tidak berambut dan hidupnya di laut diwakili oleh lumba-lumba termasuk juga paus singa laut tanjing laut dan seterusnya yang keempat ordo marsupialia hewan berkantung diwakili oleh kangguru hidup banyak di benua Australia yang kelima ordo primata biasanya kita kenal dengan rombongan monyet kali ini diwakili oleh orang hutan hewan khas Indonesia yang keenam ordo perisodactyl atau perisodactyl berkuku ganjil dan tebal contohnya diwakili oleh badak ordo artiodactyl berkuku genap dan tebal diwakili oleh terbau yang kedelapan ordo proboscidea berbelalai pastinya gajah kemudian yang kesembilan chiroptera bersayap dan berkemampuan ekolokasi yaitu kelelawar yang aktivitasnya hanya banyak di malam hari terakhir ordo insectivora pemakan serangga yaitu contohnya adalah cejur oke demikian untuk selanjutnya sebagai latihan soal anda di rumah kerjakan buku LKS yang warna kuning tersebut halaman 56 bagian E halaman 56 bagian E soal aktivitas ada dua bagian yang kita kerjakan yaitu bagian pertama menjodohkan dan bagian dua jaring laba-laba khusus soal jaring laba-laba buat keterangan jawabannya di samping atau di tempat yang ada yang kosong oke bagaimana cara mengerjakannya kerjakannya di buku di tersebut kemudian anda dokumentasikan atau foto serta upload atau unggah hasil jawaban anda pada link nanti yang akan bapak bagikan terima kasih pesan terakhir dari bapak tetap di rumah untuk menjaga untuk menjaga agak virus yang terjadi ini sekarang ini tidak menyebar lagi kemudian semangat untuk belajar dalam jaringan atau belajar dari selalu jaga kebersihan dan bagi yang belum mengerjakan tugas yang kemarin silahkan dikerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih